jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada kembali dan selalu kembali bersama saya Moritz pada kesempatan kali ini kita akan masuk di acara segmen edukasi dari A-Market Rekan Trader beberapa hari yang lalu saya membawakan sedikit edukasi dari A-Market dan tema kita adalah bagaimana pengenalan tentang indikator di tema sebelumnya kita membahas tentang indikator RSI dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas indikator lagi, bulan ini adalah bulan indikator, kita akan membahas berbagai indikator teknikal yang digunakan dalam trading dan pada edisi kali ini saya akan mencoba membawakan sedikit lagi satu lagi indikator teknikal yang selalu digunakan oleh para trader semuanya, ibarat katanya ini adalah indikator seribu umat oke, pada edisi kali ini Rekan Trader tema kita kita akan membahas tentang indikator forex terbaik yang kita pilih adalah stochastic nah ini dia ini indikator ini sangat luar biasa dan selalu dan senantiasa digunakan dalam trading dan berbicara tentang indikator ini ya Rekan Trader ya berbicara tentang indikator ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana penggunaan indikator ini kegunaannya gimana dan apa saja yang harus digunakan dalam trading apabila kita menggunakan indikator stochastic oke Rekan Trader tanpa membuang waktu lagi saya coba langsung masuk aja ini saya coba membawakan indikator ini karena indikator ini pernah ya saya menulis sebuah artikel di Amarket tentang indikator tersebut oke Rekan Trader untuk lebih jelasnya Rekan Trader bisa membacanya di blog punya Amarket disini lengkap ya dan salah satu blog tulisannya yang telah saya buat adalah ada 3 tulisan malahan tentang indikator stochastic kita akan membahas tentang indikator stochastic pada kesempatan kali ini nah ini salah satu tulisan yang telah saya buat penggunaan dan fungsi indikator stochastic dalam trading nah untuk berbicara tentang indikator stochastic kita bisa lihat bahwa indikator stochastic ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para trader sebagai penunjuk kapan waktu yang tepat untuk melakukan proses pembelian baik atau penjualan sel kita bisa bilang bahwa indikator ini tidak mampu mendapatkan akurasi 100% tidak ada indikator yang bisa mendapatkan akurasi 100% Rekan Trader tidak ada itu indikator kan seperti kompas dia cuma memberikan arahan pasti akan ada error error lah kesalahannya oleh karena itu kenapa dalam trading satu indikator itu sudah cukup kita harus menambahkan indikator lain sebagai pembanding sehingga bisa menambah keakuratan kita dalam trading jadi berbicara tentang indikator stochastic ini osilator stochastic ini yang harus kita tahu bahwa George Lane yang menemukan indikator ini tahun 50 ya stochastic termasuk indikator pertama yang digunakan oleh para analis untuk memprediksikan arah pergerakan harga ya apabila kita melihat kisahnya George Lane ini membuat indikator ini dengan dasar pemikiran bahwa pasar atau situasi pasar sedang uptrend nah dari situlah mengubah atau membuat si George Lane ini membuat indikator tersebut kalau kita lihat Rekan Trader komponen dasar dari indikator ini kita bisa lihat adalah pertama periodeka nanti saya akan tunjukkan ini lebih banyak pembentukan sinyal sih ini adalah jumlah periode waktu yang digunakan dalam perhitungan stochastic ya ini periodekanya ya ada baik itu periodeka yang lambat ke persen K dan periode persen D nah kalau periode persen D ini dia lebih ke moving average ya rata-rata dari pergerakan ya moving average ya nah secara matematika bisa dilihat rumusnya disini tapi karena kita orang Indonesia gak terlalu sukakan matematika ya apalagi trader inginnya yang yang praktis-praktis aja perhitungan matematikanya ada nih seperti ini Rekan Trader ya nah bagaimanakah indikator stochastic ini diimplementasikan dalam Meta Trader atau platform kita nah untuk di Meta Trader Rekan Trader bisa lihat bahwa caranya adalah Rekan Trader bisa insert indikator oscilator dan stochastic nah ini adalah bentuknya ya makanya tadi kan saya bilang bahwa ada persen K dan persen D kalau persen K ini dia lebih ke jumlah periode waktu yang digunakan sedangkan persen D itu adalah jumlah periode waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan moving average ya moving average sedangkan kalau periode persen K adalah periode waktu yang digunakan ya nah ini dia ini adalah bentuknya tinggal nanti Rekan Trader bisa lihat langsung nah ini saya mohon maaf karena di platform saya kalau di komputer lain saya bisa tunjukin karena ini OBS nya seperti kayak gini jadi tidak bisa ditunjukin jadi saya tunjukin gambar aja prinsipnya sama ya Rekan Trader nya nah untuk lebih jelas Rekan Trader kita coba masuk aja langsung ke platform bagaimana penerapannya dalam platform nah ini Rekan Trader Rekan Trader bisa lihat disini nah ini dia ini saya sudah lihat disini yang persen K ini yang warna hijau sedangkan persen D ini yang garis merah ngotong-ngotong ya putus-putus garis merah jadi prinsipnya kalau persen K itu dia lebih ke pemberian sinyal dan persen D itu dia lebih ke moving average pergerakan dari moving average yang menjadi pertanyaan Rekan Trader bagaimana cara trading menggunakan indikator stochastic atau cara penggunaan indikator stochastic yang harus kita tahu bahwa indikator stochastic ini dari levelnya itu dari level 0 sampai level ke 100 dan kita lihat proses pembagiannya dari level 0 sampai level 20 itu adalah oversold ya prinsipnya sama aja seperti RSI ya oversold overbought nah ini adalah oversold ya Rekan Trader ya nah sedangkan di atasnya itu 80 sampai 100 adalah overbought nah ini adalah overbought ya jadi Rekan Trader bisa lihat langsung 0 sampai 20 adalah oversold dan 80 sampai 20 adalah overbought ya jadi kita bisa lihat bahwa indikator stochastic adalah indikator yang mengukur pergerakan naik turun jadi indikasinya pergerakan naik turun dari 0 sampai 100 tapi ada dimana level-level ini sebagai level jual apa level penanda oversold maupun overbought jadi udah tau kalau overbought kan overbought itu kan jenuh beli ya jenuh beli maksudnya dia udah terlalu ketinggian belinya jadi dia udah jenuh siap-siap balik ataupun oversold dia udah terlalu kerendahan turunnya siap-siap naik jadi jenuh beli dan jenuh jual atau oversold dan overbought kalau pakai watch Indonesia malam saya bingung saya pakai oversold sama overbought aja ya jadi pada prinsipnya sebagai penanda oversold dan overbought sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kapan situasi bahwa dia sudah berada di zona jenuh beli maupun jenuh jual sehingga bisa memberikan arahan kepada trader bahwa indikator ini kekuatan sinyalnya sudah siap-siap terjadi reversal atau pembalikan arah ya nah ini jadi dari sini kita bisa lihat bahwa cara penggunaan indikator stoastik adalah menentukan nilai oversold dan overbought dari sini rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakannya setelah dia memasuki overbought di atas artinya kan dia siap-siap mengadakan pembalikan arah atau reversal jadi rekan trader jangan sampai dia udah sampai di overbought rekan trader open posisi buy itu bunuh diri itu makanya sebenarnya kan saya bilang indikator ini tidak terlalu bagus apabila ditradingkan di saat posisi sedang trending ya itu itu kelemahannya setelah pasti kelemahannya sedangkan kelebihannya indikator ini lebih digunakan untuk posisi dimana keadaan itu lebih ke subway jadi kalau dalam subway kita lebih gampang kita melihatnya kan karena subway kan naik turun-naik turun kan kita tidak tahu ya susah dilihat nah disitulah tempat untuk aman untuk kita melihatnya ya rekan trader oke selanjutnya rekan trader cara penggunaan indikator statistik yang kedua adalah kita bisa melihat titik perpotongan atau titik perselingkuhannya saya lebih senang pakai kata perselingkuhan kalau perpotongan gimana gitu ya kita melihat titik perselingkuhannya antara persen K dan persen D persen K dan persen D apabila dia telah berselingkuh di over overbought di atas ya disini ini artinya tanda-tanda cinta bahwa siap-siap kita melakukan open posisi sell tergantung dari rekan trader termasuk yang agresif tradingnya atau yang moderat tradingnya kalau tergantung agresif ya rekan trader bisa langsung tradingnya open posisi bisa terjadi perselingkuhan ya baik itu overbought ambil posisi sell ke bawah atau disaat oversold disini ambil posisi ke atas ya nah nah atau nah jadi titik perselingkuhan itu kalau yang rekan trader termasuk agresif tapi kalau rekan trader termasuk moderat rekan trader disini kan level 0 sampai 100 rekan trader bisa menambahkan level 50 caranya rekan trader tinggal cari aja ya lihat di indikatornya sorry di indikatornya nanti rekan trader tambahkan sahabat saya tambahkan dulu nah saya tambah level lagi disini saya tambah level 50 nah si warna merah aja kali ya si warna hijau nah rekan trader rekan trader udah dilihat ya disini ada level 50 ya nah ini level 50 nah level 50 ini adalah posisi apabila rekan trader termasuk trader yang konservatif ya tidak terlalu agresif rekan trader bisa menunggu disaat dia masuk di posisi level 50 sini baru rekan trader mengambil posisi sell atau sebaliknya dia masuk di posisi 50 sini baru rekan trader melakukan posisi buy apabila dia terjadi arah ke pembalikan arah ke atas ya nah ini dia jadi itu adalah cara penggunaan indikator dari stochastic titik perselingkuhan kalau yang gerasak gerusuk open posisi tapi kalau yang lebih santai tunggulah dia masuk di level 50 baru open semua tergantung rekan trader titik perpotongan selanjutnya sebagai penanda terjadinya divergensi rekan trader bisa lihat disini disini ini ya rekan trader disini nih divergensi adalah keadaan dimana situasi kondisi market misalnya terjadi penurunan ya tapi indikator yang menandakan itu kebalikan arah menjadi kenaikan nanti tergantung dari divergensi bulis divergensi atau beres divergensi pada contoh kali ini kita bisa lihat bulis divergensi posisi dimana terjadi ya market terjadi pelemahan penurunan disertai dengan disertai dengan lembah yang disini lebih rendah dari lembah sebelumnya ya lembah sorry lembah lebih ya lebih tinggi lembah yang sekarang lebih tinggi lebih rendah dari lembah sebelumnya ya sedangkan posisi stochasticnya indikatornya lembah yang sekarang lebih ya lebih tinggi ya lebih rendah lebih rendah sama aja kan ini kan pembalikan arah ini naik ini turun ya nah inilah yang menjadi peluang atau menjadi menjadi acuan bahwa tidak lama lagi bahwa sinyal ini akan mengalami kenaikan ya atau nanti sebaliknya kalau nanti ini kan divergensi bulis ya bulis divergensi sedangkan nanti rekan trader bisa coba lagi sebaliknya di beris divergensi dimana kenaikannya itu dia turun sedangkan ininya menunjukkan kenaikan indikator indikator ininya menunjukkan kenaikan nah itu adalah cara trading menggunakan indikator stochastic nah oleh karena itu rekan trader secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa secara garis besar saya mau bilang untuk rekan trader semuanya bahwa yang harus diperhatikan dalam penggunaan indikator stochastic ini adalah pertama untuk meminimalisir signal false saat menerapkan cara membaca indikator stochastic ya karena ya selalu akan banyak sinyal-sinyal false ya false signal yang terjadi yang terjadi dalam trading ya oleh karena itu kita dalam trading menggunakan indikator stochastic sebenarnya bukan stochastic aja sih indikator apapun juga ya kita jangan melakukan analisa teknikal time frame satu time frame aja misalnya di time frame satu jam kita trading satu jam aja jangan pakai time frame satu jam aja misalnya tapi kita melihat juga time frame-time frame sebelumnya ya jadi kita mengganti multi time frame supaya kita bisa melihat arah pergerakan yang tepat seperti kayak gimana ya itu yang pertama yang kedua trading menggunakan indikator stochastic adalah sebaiknya digunakan indikator tambahan ya indikator penunjang sebagai pendukung dari indikator stochastic makanya kan tadi saya bilang bahwa dalam trading analisa teknikal ya satu indikator tidak cukup harus ditambahkan indikator lainnya sebagai penunjang atau minimal kita mengetahui memahami tentang teknik price option sorry price action option lagi ya atau chart pattern itu yang harus kita kenali ya dan yang terakhir ya yang harus diperhatikan tadi setelah saya jelaskan bahwa gunakanlah level 50 ini level 50 ini sebagai penanda apabila memang apabila Anda ragu-ragu dalam trading misalnya sudah terjadi titik perselingkuhan tapi Anda masih ragu-ragu lihat ibaratnya Anda mau bermainnya safety player main aman moderat ya Anda bisa menggunakan level 50 disini sebagai acuan untuk melakukan trading karena yang namanya trading rekan trader kalau dia sudah naik ke atas dia pasti akan turun ke bawah lagi rekan trader kalau dia sudah naik ke atas dia akan turun ke bawah lagi misalnya seperti kayak gini dia kan sudah tembusin dia pasti akan turun ke bawah tapi kalau Anda ragu-ragu tunggu aja sampai level 50 udah kalau sampai level 50 disini dia pasti akan turun sampai level 50 dia akan naik contohnya seperti kayak gitu rekan trader oleh karena itu saya sekali lagi saya bilang bahwa tetap melihat banyak faktor faktor penggunaan frame-frame-nya yang paling utama faktor pendukungnya yang lainnya misalnya menggunakan menggunakan indikator lain sebagai tambahan dan terakhir bisa menggunakan level 50 ini sebagai acuan dalam open posisi rekan trader semuanya oke rekan trader demikianlah edukasi kita tentang indikator statistik gak susah kan sebenarnya gak susah rekan trader indikator ini kan cuman kompas rekan trader cuman mengarahkan kita aja oleh karena itu kalau satu tidak bisa ya Anda tambahin yang lain supaya bisa saling melengkapi sebenarnya disitu aja rekan trader dari situ kan ibaratnya satu menganalisa satu menganalisa antara dua analisa ini dikombin dapatlah suatu signal tapi ada faktor pendukungnya lagi melihat lagi misalnya time frame yang lebih panjang atau yang lebih pendek sebagai acuan nah dari situ bisa menghasilkan konsep trading atau menghasilkan strategi trading yang cocok buat trading rekan trader semuanya oleh rekan trader demikianlah edukasi kita pada saat ini kita akan ketemu lagi jangan lupa kita akan ketemu lagi di edukasi-edukasi berikutnya dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di edukasi berikutnya Salam Profit Indonesia selamat menikmati